Hai Assalamualaikum Ayo guys ketemu lagi dengan govari ya hari ini gua mencoba barang unik sih dari salah satu toko game yaitu toko lucky ID nah ini barangnya itu game-game zaman dulu sih kayak game-game Nintendo Game Boy pasti kalian tahu lah game-game ini tapi ini eh dapet itu kayak bentuknya kayak Game Boy tapi dalam dalam satu game itu dapet 400 in-wandah untuk jamnya banyak banget sih daripada lama lagi kita langsung unboxing aja Oh ya ini harganya sih sangat murah sih available lah buat kantong kalian tuh sekitar 70.000 aja kalian bisa beli di toko lucky ID tadi itu adanya di Sopi ya daripada lama lagi kita langsung unboxing aja barangnya nah ini dia bentuknya ya jadi disini brandnya dari sub-game box dia disini terdapat 400 in-wand jadi gamenya itu sekitar 400 lebih lah ini bentuknya bentuknya sih kayak Game Boy gitu ya ini tampak depannya terus tampak tampak sebelah kirinya cuma kayak pemberitahuan ini aja dia ada berbagai macam warna terus disini ada ada informasinya kayak disini ada TV out adapter in terus sini ada ada adapter dan banyaklah pencetan-pencetan yang kalian bisa baca sendiri disini ada penjelasannya dan pada lama lagi kita langsung unboxing aja oke disini gua mesinnya warna merah ya jadi merah-merah berani gitu oke apa aja sih kita dapat yang pertama ini ini kita dapat kabel TV out tiga warna ya ada hitam merah kuning ini untuk TV TV japan dulu sih jadi dia belum bisa pakai HDMI ya terus kita dapat ini adalah USB tapi jadi dapat kabel aja tapi masih ini tipe biasa terus disini cuman kayak pemberitahuan aja informasi lah kayak kitab-kitab ada kitab ini dia barangnya Oh ya gue mau nunjukin lagi untuk baterainya dia bukan pakai baterai alkalin atau A3 atau merek lain untuk baterainya ini udah menggunakan baterai handphone tipe lama jadi ini kayak baterai lain pun kayak Nokia Samsung tapi model model lama banget cuman model jadul ya tahun 2000-an dah ini baterai oke eh untuk banyak sendiri sih jangan ditanya ya ini pasti udah plastik total jadi hati-hati ya jadi nggak bisa diketok-ketok oke terus disini ada tombol on off terus disini biasa lah pencepetan-pencepetan nya tapi disini udah menggunakan LCD Oh ya untuk kalian tes ada disini terus disini ada audio jet terus disini apa ya tadi ya gue cek punya tetep dulu guys ya oke untuk tombol sendiri kita ada ROCase ROCase ini ya terus untuk reset game itu ada di sini ini terus untuk volume dia ada disini lagi turunin volume ada disini untuk selekat atau start tombol ini ya untuk kita mulai untuk game kuncinya kayak inilah buat pencepetan-pencepetan nya terus power ada disini untuk ini buat TV out ya jadi kalian bisa integrasi ke TV juga kita malah kita langsung mulai mulai aja oke guys ini ada dua bahasa ada dua bahasa ada inggris sama Cina kalau kalian orang Cina atau keturunan Cina pakai bahasa Cina boleh ya tapi karena gua keturunan Cina tapi nggak bisa bahasa Cina kita pakai inggris aja ya kita select start nah ini untuk game pilihan game banyak ya ada 400 lebih di sini nah banyak banget ada game game ke satu semualah atau game game Nintendo atau game game Boy pada zaman dulunya pada tahun 2000-an Oh banyak banget tadi kita udah coba salah satu yaitu game di siklus nah gua mau coba lagi game Hai ninja agar ke bagian ya Hai asar nah tempo dulu banget tapi di sini ini layarnya udah keren sudah lcd jadi udah berwarna kalau game game depo dulu jam dulu kan enggak teroboh warna banget sekarang enggak terang Hai temen kalian jangan berharap lebih untuk harga 28000 dapat banyak bagus ya ini banyak plastik banget nah kita coba setara ya hai 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 Oke guys kalau menurut gua dengan harga 68.000 ya worth it sih kalau buat ya ibaran-iburan di rumah masih buat emin game bete ini bisa buat jadi penghibur kalian nah nah kalau kalian punya TV LCD atau TV yang sudah modern kalau kalian punya TV box yang ada ini kalian bisa masukin aja di sini ya ini buat TV box tapi yang udah pakai ada Mita apa kabar ini juga bisa sih ini untuk pakai ini kalau misalnya TV itu masih tapi kayak TV TV tahun 2000-an jadi pakai ini Oke jangan berharap lebih dengan harga 68.000 dengan kualitas baik ya tapi kita bisa mendapatkan suatu hiburan di rumah buat bermain game Oke cukup sekian video gue hari ini jangan jangan lupa like comment and subscribe